Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Edi Melkis Di kesempatan kali ini kita akan membahas iPhone 6s Apakah masih layak dipakai atau tidak di tahun 2021? iPhone 6s ini dirilis di tahun 2015 Jadi sudah sekitar 5 tahun, jalan 6 tahunan ya Jadi sudah cukup lama Dan sudah tidak ada yang barunya lagi Jadi kalau yang di pasaran itu semuanya bisa dibilang yang ada rekondisi dan second ya Kebanyakan sih second Secondnya di kisaran harga 1,5 juta sampai 2 jutaan Nah kita akan membahas yang pertama disini Di desainnya, desain dari iPhone 6s iPhone 6s ini memakai bodi aluminium Dan untuk hape ini juga sangat tipis ya Sangat nyaman digenggam di tangan Pas banget kalau menurut saya Nah yang kedua disini di layarnya Layar iPhone 6s ini sudah memakai layar IPS Dengan ukuran 4,7 inch dengan kerapatan layar 326 ppi Yang ketiga disini OSnya Untuk OSnya sendiri, iPhone 6s ini sudah mentok di iOS 14 Jadi tidak bisa upgrade lagi ya Jadi sudah stop di iOS 14 Untuk chipsetnya sendiri Dia memakai Apple A9 atau 14 nm Dengan kapasitas baterai yang bisa dibilang cukup kecil ya 1715 mAh Jadi bisa dibilang hape ini cukup boros saat kita bermain game Game-game berat ya Tapi kalau hanya untuk bermain sosial media Menurut saya hape ini masih sangat layak dibakai Kita geser ke kameranya Untuk kameranya sendiri iPhone 6s ini memiliki kamera utama 12MP Dengan perekaman video 4K 30fps Dan hape ini juga sudah ada slow motionnya ya Untuk kamera depannya sendiri Dia memakai resolusi 5MP Nah berikut ini Hasil kamera dari iPhone 6s Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ini hasil perekaman video dari iPhone 6s Ini hasilnya Kalau menurut saya Untuk hasil kameranya masih sangat cukup Masih mantap Oke kita sudah lihat beberapa hasil Hasil kamera dari iPhone 6s ini ya Jadi sekarang kesimpulannya Apakah masih layak dipakai atau tidak Itu tergantung pada pilihan kita masing-masing Kalau menurut saya sendiri HP ini juga masih kita pakai ya Terutama istri saya masih pakai HP iPhone 6s ini Dikarenakan HPnya yang bunyi lepas di tangan Dan enak di kantong lah terutama ya Dan hanya untuk sosial media Menurut saya HP ini masih sangat layak dipakai Walaupun baterainya bisa dibilang ya Sehari dua kali Dua kali ngecas Tapi kalau punya kita satu kali sehari ya Karena memang HPnya pemakaian ringan Menurut saya tergantung pemakaian ya Nah kalau cari harga HP iPhone yang murah Yang ada logo aja ya iPhone 6s ini masih bisa menjadi pilihan ya Karena harganya juga sudah cukup murah Satu setengah jutaan sampai dua jutaan Secondnya ya Itu harga second Jadi bukan harga baru Karena HP ini sudah tidak ada yang baru lagi ya Nah mungkin sekian dulu tentang HP dari iPhone 6s ini Jadi kesimpulannya ya itu Tergantung dari pilihan kita masing-masing Kalau menurut saya sendiri Saya juga masih pakai HP ini ya Jadi masih layak aja Kalau kita pakai Hanya untuk sosial media Yang mainnya ringan-ringan ya Kalau untuk bermain game Mungkin bisa pilih di Android Yang harga dua jutaan itu sudah banyak juga Oke mungkin sekian dulu Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya